Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Semoga adik-adik sekalian sehat selalu dan tetap semangat Walaupun belajarnya dari rumah Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hukum Newton tentang gravitasi Ini adalah materi kelas 10 Dan merupakan materi dasar dalam hal mempelajari tentang benda-benda angkasa Nah sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran Siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep hukum gravitasi Newton Yang kedua, mempermulasikan hukum gravitasi Newton Yang ketiga, menerapkan hukum gravitasi Newton dalam pemecahan masalah Yang keempat, menentukan percepatan gravitasi di suatu tempat Kelima, menerapkan konsep hukum Kepler dalam berbagai pemecahan masalah Keenam, merancang model peragaan satelit buatan Mempresentasikannya dengan tekun, teliti, jujur, proaktif, dan bertanggung jawab Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini Kita coba lihat Dan membicarakan tentang angkasa ini adalah materi yang sangat menarik Ini akan dikupas lebih jauh pada mata lomba astronomi Ini adalah angkasa, alam semesta yang terdiri dari trilunan planet Dan sampai sekarang, ukuran alam semesta ini tidak dapat ditentukan secara pasti Yang saking luasnya Dalam hal ini, membicarakan alam semesta Maka dasarnya seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah hukum gravitasi Newton Di samping juga nanti adalah tentang cahaya Ini di dalam ilmu astronomi adalah teori perkembangan alam semesta Salah satu yang paling terkenal itu adalah Big Bang Ini adalah satelit penjelajah yang banyak dipergunakan manusia Untuk mempelajari benda dan perilaku benda-benda angkasa Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi Dalam hal ini, cahaya juga merupakan salah satu kunci Yang bisa kita pergunakan untuk mempelajari tentang karakteristik dari alam semesta kita Baik, kita lihat dulu hukum gravitasi Yang pertama, kita lihat gaya gravitasi Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi antara semua partikel di alam semesta Jadi semua benda di alam semesta ini mengadakan gaya tarik menarik Hanya saja untuk benda-benda yang ada di bumi ini Gaya tarik menariknya masih kecil dibanding dengan gaya tarik menarik benda terhadap bumi Nah, hukum gravitasi Newton menyatakan Setiap dua benda di dunia ini mengalami gaya tarik menarik yang besarnya Berbanding lurus dengan masa masing-masing benda Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda Dari sini, kalau kita mau ilustrasikan Bila ada dua buah benda terpisah pada jarak R Antara kedua buah benda ini akan mengandakan gaya tarik menarik Yang besarnya F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat G itu adalah konstanta gravitasi ya Dalam hal ini, F adalah gaya tarik menarik dua buah benda G konstanta gravitasi universal nanti kita akan lihat Dan M itu adalah masa bendanya Dalam hal ini, bila kita berada di luar angkasa Maka barangkali semua debu-debu yang lebih kecil dari ukuran kita Akan tertarik ke arah kita akibat dari gravitasi kita Nah, kita coba lihat lebih lanjut Resultan gaya gravitasi Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua atau lebih gaya gravitasi benda lain Maka resultant gaya yang dialami benda tersebut Kita tentukan dengan penjumlahan pektor Misalnya ini adalah tiga benda terletak segaris seperti ini M1, M2, dan M3 Kemudian M2 berada di antara M1 dan M3 Masing-masing terpisah ya Nah, dalam hal ini, maka akan muncul gaya tarik menarik M2 ini ya, akan ditarik oleh M1 Ditarik juga oleh M3 Akibatnya, resultant gaya gravitasi yang dalam M2 adalah F2 sama dengan F12 dikurang F23 F12 adalah gaya gravitasi antara benda 1 dengan 2 Kemudian F23 adalah gravitasi antara benda 2 dengan 3 Besar gaya gravitasi F12 dapat kita tentukan menggunakan hukum gravitasi Newton tadi G M1, M2 per R12 kuadrat Begitu juga untuk F23-nya adalah G M2, M3 per R23 kuadrat Jika F12 sama dengan F23 Artinya gaya gravitasi dari M1 Sama nilainya dengan M3 Maka pada posisi ini M2 dalam keadaan setimbang Atau tidak dipengaruhi oleh gravitasi Lalu tiga buah benda membentuk sudut seperti ini Ada M1, M2, dan M3 M2 membentuk sudut terhadap M1 dan M3 Maka resultant gravitasi-nya kita tentukan dengan menggunakan pektor seperti ini Resultantnya nampak di situ adalah F2 F12 sama seperti tadi kita tentukan dengan G M1, M2 per R12 kuadrat Begitu juga F23-nya Sehingga kemudian karena ini membentuk sudut Kita pergunakan konsep pektor yang membentuk sudut Resultant gravitasi F2-nya adalah akar dari F12 kuadrat Tambah F23 kuadrat Tambah 2 F12 F23 cos theta Jadi cos theta di sini adalah sudut apit Kemudian nilai konstanta gravitasi tadi Ditentukan oleh Sir Henry Kapendis Berdasarkan percobaannya menggunakan raca puntir seperti ini Ada benda yang digantung dengan benang Ada cermin, ada sumber cahaya Kemudian dilengkapi dengan mister Dua partikel yang ukurannya sangat kecil Kemudian digantung di sini Nah berdasarkan percobaannya ini Ternyata Kapendis mendapatkan bahwa nilai konstanta gravitasi Menggunakan konsep hukum Newton tadi besarnya adalah 6,67 x 10-11 Nm2 per kg kuadrat Inilah kita sebut sebagai konstanta gravitasi universal Contoh di sini Tiga buah benda angkasa membentuk raci segitiga Dan terletak di titik sudut segitiga siku-siku seperti gambar Tentukan resultan gaya yang dialami benda A Jika MA-nya adalah 1 x 10-4 kg MB 27 x 10-6 kg Dan MC 64 x 10-6 kg Dalam besaran G Kita perhatikan gambar ini MA, MB, dan MC membentuk raci segitiga Nah kemudian ditanya adalah gravitasi yang dialami oleh A Kita coba lihat Diketahui MA-nya 1 x 10-4 kg Lalu MB-nya 27 x 10-6 kg MC-nya 64 x 10-6 kg Lalu jarak RAC-nya adalah 4 km Kita standarkan 4 x 10-3 m RAB-nya 3 x 10-3 m Lalu ditanya gaya gravitasi yang dialami oleh A Kita jawab Dari gambar FA adalah resultan FAC Ya perhatikan arah AC Tambah FAB Yang keduanya ini mengapit sudut 90 derajat Sesuai dengan konsep tadi FAC disini adalah GMA MC per RAC kawadrat Kita substitusi Disini disebutkan dalam besaran G Artinya G tidak perlu kita uraikan Maka kita masukkan nilainya 1 x 10-4 x 64 x 10-6 Per 4 x 10-3 di kawadrat Dapatlah kita gaya yang bekerja Terhadap arah AC Adalah 4G x 10-4 N Dengan cara yang sama FAB adalah GMA MB per RAB kawadrat Kita dapatkan G x 1 x 10-4 x 27 x 10-6 Dibagi 3 x 10-3 kawadrat Dapat disini 3G x 10-4 N Maka karena FAC membentuk sudut 90 dengan FAB Maka resultannya kita pergunakan Ya menggunakan resultan rumus Pitagoras Karena surutnya 90 Maka cos 90 adalah 0 Yang ada ini saja FA sama dengan FAC kawadrat Tambah FAB kawadrat Dari sini kita substitusi nilainya Dapatlah kita 4G x 10-4 kawadrat Tambah 3G x 10-4 kawadrat Hasilnya adalah 5G x 10-4 N Inilah gaya gravitasi Yang dialami oleh benda A Akibat dari benda B dan benda C Yang berikut kita coba lihat Percepatan gravitasi Percepatan gravitasi Kita simbolkan dengan G Merupakan percepatan gerak suatu benda Akibat pengaruh gaya gravitasi Ya ini ada kaitannya dengan hukum 2 N Besarnya percepatan gravitasi Gaya gravitasi pada suatu benda Bermasa M Ditentukan dari Kesetimbangan gaya berat Dengan gaya gravitasi Yang dialami benda Terhadap benda M lain Jadi disini ada 2 buah benda Ya Dalam hal ini Sesuai dengan konsep Gaya berat W sama dengan M dikali G Kemudian gaya gravitasi Tadi adalah G M kali M per R kawadrat Nah nampak disini bahwa Yang memberikan gaya gravitasi Adalah M besar Nah dari konsep W sama dengan F Dapat kita tentukan M nya kita eliminasi Percepatan gravitasi adalah G dikali M per R kawadrat Nah inilah percepatan gravitasi Yang dialami oleh benda Terhadap benda lain Ya yang pada dasarnya Benda yang mempengaruhi itu Adalah benda yang lebih besar Dalam hal ini G adalah percepatan gravitasi Kemudian G besar adalah Konstanta gravitasi M besar adalah masa benda M kecil adalah masa benda yang lebih kecil Dan R adalah jarak kedua benda Misalnya kita akan bandingkan Sebuah benda di permukaan bumi Dengan data untuk permukaan bumi Jaraknya dari pusat bumi adalah 6400 km Ya disini kamu perhatikan Jarak kita ukur dari pusat bumi Kemudian masa bumi adalah 6 x 10 pangkat 24 kg Kita coba masukkan Kita mau tentukan berapakah percepatan gravitasi Di permukaan bumi Nah tadi persamaannya G sama dengan G M per R kawadrat Kita masukkan G sama dengan G besarnya tadi 6,67 x 10 pangkat minus 11 Masa bumi adalah 6 x 10 pangkat 24 Kemudian jari-jari bumi Sampai ke permukaannya adalah 6,4 x 10 pangkat 6 kawadrat Kita ganti kesatuan meter Dari sini kita dapatkan G sama dengan Kita kalikan 40,02 x 10 pangkat 13 Dibagi 40,96 x 10 pangkat 12 Dapat kita nilai Percepatan gravitasi adalah 9,77 meter per sekon kawadrat Nah inilah kisaran Percepatan gravitasi Yang ada di permukaan bumi Ini berbeda Tergantung nanti jaraknya Dari pusat bumi Secara umum Biasa kita ambil ini adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kawadrat Lalu bagaimana dengan Percepatan gravitasi Pada ketinggian tertentu Nah ini misalnya Sebuah benda bermasa M Berada di atas permukaan bumi Maka Percepatan gravitasi Suatu titik di atas permukaan bumi Setinggi H Dapat kita tentukan Dengan Menambahkan ketinggiannya Terhadap jari-jari Bumi dari pusatnya Sehingga kita tentukan G sama dengan G besar M bumi Per R Tambah H Nah disini adalah Kita tambahkan Ketinggiannya tadi Dalam hal ini H adalah ketinggian benda Dari permukaan bumi Jadi Kalau ada sebuah satelit Yang berada di atas permukaan bumi Menentukan Percepatan gravitasi Yang dialami Dapat kita tentukan Dengan menggunakan Persamaan ini Nah Dalam hal ini Kita juga bisa tentukan Perbandingan Percepatan gravitasi Pada dua planet Misalnya A dan B Dapat kita tentukan Dengan cara menenjau Satu-satu Nah Kita mau bandingkan Maka dapat kita tuliskan G A banding G B Sama dengan Kita coba masukkan Percepatan gravitasi Di planet A Bergantung pada Masa A Dan jari-jari Planet A nya Dibagi Atau banding G M B Per R B Kuadrat Dari sini Kalau kita uraikan Maka perbandingannya Adalah M A R B Kuadrat Banding M B R A Kuadrat Dalam hal ini M A adalah Masa planet A M B adalah Masa planet B R A jari-jari planet A R B jari-jari planet B Tampak di sini Bahwa percepatan gravitasi Dimana saja pun Itu bergantung pada Masa planet tersebut Dan jari-jari planet tersebut Diwikur dari pusatnya Nah Dengan menggunakan Persamaan tadi Maka variasi nilai G Terhadap ketinggian Di bumi Untuk garis lintang 45 derajat Berdasarkan hasil perhitungan Ternyata didapat Untuk ketinggian 0 Atau tepat Di atas permukaan bumi Adalah 9,806 Kemudian jarak 1000 meter Di atas permukaan bumi 9,803 4000 meter Di atas permukaan bumi 9,749 Inilah nilai-nilainya Sampai 0,0027 meter per sekon Itu ternyata Ketinggiannya adalah 380 juta meter Jadi cukup jauh Ketinggiannya Agar bisa terlepas Dari percepatan gravitasi bumi Nah sehingga Benda apapun barangkali Di atas permukaan bumi Akan kembali Jatuh ke permukaan bumi Karena adanya Gaya berat Terhadap bumi Contoh ini Meteor X Memiliki masa 16 x 10 Pangkat 8 kilogram Dan jari-jarinya 40 meter Berada di luar Pengaruh gravitasi Planet-planet Jika G Sama dengan 6,67 x 10 Pangkat minus 11 Newton per meter Kwadrat Per kilogram Kwadrat Tentukan besar Percepatan gravitasi Di meteor tersebut Kita coba jawab Diketahui tadi Mx Planet X Adalah 16 x 10 Pangkat 8 kilogram Lalu jari-jarinya Dari pusat adalah 40 meter Konstantin gravitasi Adalah 6,67 x 10 Pangkat minus 11 Newton Meter kwadrat Per kilogram kwadrat Lalu ditanya G Kita coba jawab G tadi adalah Gmx Per Rx Kwadrat Kita substitusi G 6,67 x 10 Pangkat minus 11 Kali Masanya tadi 16 x 10 Pangkat 8 Dibagi Jari-jarinya 40 kwadrat Ternyata Percepatan gravitasi Pada meteor tersebut Adalah 6,67 x 10 Pangkat minus 5 meter Per sekund Kwadrat Yang berikut Kita akan coba Bahas tentang Medan gravitasi Perhatikan gambar ini Sama seperti Yang kita bahas Di awal tadi Sebenarnya Medan gravitasi Itu sama dengan Percepatan gravitasi Semua Kedudukan Di atas permukaan Bumi Sampai tadi Ketinggian 380 juta Meter Itu Masih dipengaruhi Oleh percepatan gravitasi Nah Oleh karena itu Kita mau deskripsikan Di sini Bahwa Medan gravitasi Merupakan ruangan Di sekitar Benda Bermasa Yang masih dipengaruhi Oleh gaya Gravitasi Benda tersebut Misalnya ini Sebuah Titik P Yang berada Pada jarak R Dari Benda A Maka dalam hal ini Titik P ini Akan mengalami Medan gravitasi Oleh benda A Nah Kuat Medan gravitasi Dalam hal ini Kita tetap Nyatakan sebagai G kecil Karena ini Juga ada Kaitannya dengan Percepatan gravitasi Tadi Hanya saja ruang Yang kita mau Bicarakan Yang besarnya adalah G dikali M per R Kuadrat Ya Secara umum Sama dengan Percepatan gravitasi Dalam hal ini G adalah Percepatan gravitasi Kalau di bumi Kita sebut Percepatan gravitasi Bumi G besar adalah Konstanta Gravitasi Universal Kemudian M adalah Masa benda Yang mempengaruhi R itu adalah Jarak titik Dari benda Yang berikut Kita bahas Hukum-hukum Kepler Hukum-hukum Kepler ini Adalah Dasar Dalam hal Mempelajari Lebih jauh Tentang Benda-benda Dan pergerakan Benda-benda Di angkasa Hukum Kepler Ada tiga Kita coba Lihat Yang pertama Adalah Hukum Kepler Satu Bahwa Setiap planet Bergerak pada Lintasan berbentuk Elips Dengan Matahari Berada di Salah satu Fokus Elipsnya Kepler Menggambarkan Seperti ini Matahari Adalah Fokusnya Kemudian Planet Mengelilinginya Menurut Garis edar Atau orbitnya Disini ada Dua titik Titik terjauh Dinamakan Apelium Titik terdekat Dinamakan Perihelium Kemudian Hukum Dua Kepler Mengatakan Bahwa Garis yang Menghubungkan Antara planet Dan matahari Selama Revolusi Planet itu Membentuk Bidang yang Sama Luasnya Dalam Jangka Waktu Yang Sama Kepler Kemudian Menggambarkan Ilustrasinya Seperti ini Jadi ketika Planet Berada Dengan CD Kepler Mengatakan Luasan AB Itu Sama Dengan Luasan DC Selama Waktu Pengamatannya Sama Yang Ketiga Adalah Kom 3 Kepler Yang Menyatakan Kuadrat Periode Tiap Planet Sebanding Dengan Pangkat 3 Jarak Rata Rata Planet Dari Matahari Ini Juga Salah Satu Dasar Untuk Mengetahui Data Lebih Lanjut Dari Semua Planet Yang Ada Di Sekitar Bumi Misalnya Ini Adalah Matahari Ya Dan Matahari Itu Dikeliling Oleh Bumi Nampak Berwarna Biru Bumi Pada Posisi Ini Berjarak R Ya Dari Sini Kita Mau Ditentukan Bahwa Gerakan Bumi Mengelilingi Matahari Ya Pada Lintasan Orbitnya Berlangsung Secara Terus Menerus Dalam Selang Waktu Satu Tahun Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Sebenarnya Ada Gaya Gravitasi Antara Planet Dengan Matahari Lalu Kenapa Kemudian Planet Ini Misalnya Bumi Tidak Jatuh Ke Matahari Ternyata Jawabannya Adalah Ada Gaya Lain Yang Mempertahankan Bumi Tidak Jatuh Ke Matahari Atau Gaya Lain Yang Melawan Gaya Lain Yang Melawan Bumi Tidak Jatuh Ke Matahari Karena Ada Gravitasi Matahari Adalah Gaya Sentri Petal Nah Sehingga Terjadi Kestimbangan Disini Bahwa Gaya Gravitasi Antara Planet Dengan Matahari Sama Dengan Gaya Sentri Petal Planet Tersebut Kita Tuliskan F Gravitasi Sama Dengan F Sentri Petal Nah Dimana Pada Gerak Melingkar Dulu Kita Membicarakan Gaya Sentri Petal Adalah MP Kwadrat Per R Masa Planet Kecepatan Planet Bergerak Di Kwadrat Dibagi Caranya Terhadap Pusatnya Dalam Hubungkan Ke Periode Bumi Mengelilingi Matahari Atau Planet Mengelilingi Matahari Maka P Sama Omega Dikali R Omega Itu Adalah 2 V Per T Di Sini Adalah Periode Planet Yakni Waktu Yang Diperlukan Planet Mengelilingi Matahari Satu Putaran Penuh Maka Kita Coba Samakan Karena Tadi Gravitasi Udah Kita Bahas Di Depan GM Matahari Kali M Planet Per R Dari Sini Kita Dapatkan GM Matahari M Planet Per R Kwadrat Sama Dengan M Planet 4 Pi Kwadrat R Kwadrat Per RT Kwadrat Kita Sederhanakan Dapatlah Kita GM Per 4 Pi Kwadrat Sama Dengan R Pangkat 3 Per T Kwadrat Inilah Yang Kemudian Nilainya Konstan Kalau Kamu Perhatikan T Pangkat 2 Per R Pangkat 3 Sama Dengan Konstan Masa Matahari Per 4 Pi Kwadrat Juga Tetapan Nah Sehingga T Kwadrat Per R Pangkat 3 Sama Dengan Konstan Tidak Berubah Dari Sini Setiap Planet Memberikan Data Seperti Ini Kita Bisa Tuliskan Bahwa Kalau Kita Membandingkan Data Bumi Dengan Data Planet Lain Atau Data Planet 1 Dengan Data Planet Lain Kita Tuliskan T 1 Kwadrat Banding T 2 Dengan Mengetahui Data Data Bumi Termasuk Jaraknya Ke Matahari Kemudian Periodenya Mengelilingi Matahari Maka Kita Bisa Tentukan Periodenya Semua Planet Planet Di Tata Surya Kita Dalam Hal Ini T 1 Periode Planet Pertama T 2 Periode Planet Kedua R 1 Jarak Rata Planet Pertama Dengan Matahari R 2 Jarak Rata Planet Kedua Dengan Matahari Yang Berikut Yang Pertama Kita Bisa Pergunakan Untuk Menentukan Dan Mempelajari Gerak Peredaran Planet Misalnya Ini Kita Ambil Bumi Yang Berjarak D Mengelilingi Matahari D Atau R Nah Dalam Hal Ini Besar Gaya Gravitasi Matahari Yang Dialami Planet Termasuk Bumi Adalah G D Kali M Matahari M Bumi Per D Kwadrat Disini D Adalah Jarak Antara Planet Dengan Matahari Nah Terkait Dengan Jarak Antara Planet Matahari Pada Ilmu Astronomi Ini Dibuat Beberapa Satuan Ada Dikenal Satuan Astronomi Besarnya Itu Adalah 150 Juta Kilometer Untuk Mempermudah Menentukan Konstanta Jarak Dipakai Satuan Jarak Dari Planet Bumi Terhadap Matahari Ini 150 Juta Kilometer Lalu Dikenal Juga Tahun Cahaya Ini Adalah Jarak Yang Ditempu Cahaya Dalam Dari Kecepatan Cahaya Yang Sangat Besar Di Kelas 12 Lalu Dikenal Lebih Jauh Lagi Untuk Wilayah Yang Lebih Luas Adalah Paralaksekon Ini Tentunya Akan Dibahas Di Ilmu Astronomi Misalnya Ini Planet Yang Kita Bicarakan Tadi Sesuai Dengan Hukum Kepler Bergerak Membentuk Lintasan Elip Yang Mana Semua Planet Tidak Pernah Bertabrakan Atau Keluar Dari Lintasannya Nah Dari Sini Kita Bisa Jelaskan Bahwa Planet Bergerak Mengitari Matahari Pada Jarak D Dari Matahari Dengan Kecepatan Linear P Dan Periode Putaran T Dalam Hal Ini Gaya Sentriptal Planet Adalah FS Sama Dengan MP Kwadrat Per R Dan Terjadi Kestimbangan Dengan Gaya Gravitasi Maka Dapatlah Kita Tentukan Tadi Bahwa T Kwadrat Per Data Yang Ada Pada Bumi Menggunakan Perbandingan Tadi Maka Kita Bisa Tentukan Data Jarak Rata Rata Dari Matahari Ke Semua Planet Tata Surya Kita Misalnya Ini Merkurius Ternyata Jarak Rata Ratanya 57,9 Juta Kilometer Dengan Periodinya 0,241 Tahun Jadi Kalau Di Merkurius Tahun Sangat Cepat Kemudian Penus Jarak Dari Matahari Adalah 108,2 Juta Kilometer Lalu Tahunnya Disana Adalah 0,615 Tahun Artinya Di Bumi Satu Tahun Disana Usia Anda Sudah Dua Tahun Lalu Kalau Di Bumi Itu Jarak 149,6 Atau Rata Ratanya 150 Juta Kemudian Waktu Periodinya Adalah Satu Tahun Di Mars Dengan Jarak Rata Rata Matahari Adalah 227,9 Juta Kemudian Periodinya Mengelilingi Matahari Itu adalah 1,88 Kemudian Jupiter Ini Planet Raksasa Dengan Jarak Rata-ratanya Adalah 778,3 Juta Kilometer Kemudian Periodinya Adalah 11,86 Tahun Sampai Kemudian Ke Neptunus Dengan Jaraknya Adalah 4,497 Juta Kilometer Dan Periodinya Adalah 165 Tahun Baik Lalu Yang Kedua Kita Coba Lihat Gerak Peredaran Satelit Kita Akan Pergunakan Konsep Hukum Newton Tadi Menentukan Dan Mempelajari Gerak Peredaran Satelit Ini Misalnya Bulan Mengelilingi Bumi Bulan Itu Satelit Bumi Jika Masa Satelit M Bergerak Mengitari Bumi Dengan Laju Linear P Pada Jarak R Dari Pusat Bumi Maka Dalam Hal ini Gaya Sentripetal Maka Kita Bisa Uraikan Jika Kita Menentukan Laju Linear Yang Diperlukan Agar Satelit Dapat Beredar Mengelilingi Bumi Pada Orbit Ternyata Sesuai Uraian Kita Di Depan Tadi Juga P Sama Dengan Akar Gm Per R Dalam Hal Ini F Sama Dengan F Kita Coba Cari P Dapat Persamaan Lalu Laju Linear Yang Diperlukan Agar Sebuah Satelit Dapat Lepas Dari Gravitasi Bumi Dapat Kita Tentukan Dengan P Sama Dengan Akar Dari 2 Gm Per R Inilah Besar Laju Linear Yang Harus Dimiliki Oleh Satelit Agar Bisa Terlepas Dari Gravitasi Contoh Ini Sebuah Satelit Bermasa 1000 Kg Dikirim Mengorbit Bumi Jika Masa Bumi 6 X 10 24 Kg Jari 6400 Km Dan G 6,67 X 10 11 Newton M2 Per Kg Kg Tentukan Kecepatan Orbit Satelit Pada Ketinggian 4 1200 Km Dari Pusat Bumi Kita Coba Jawab Diketahui Disini M Satelit 1000 Kg Kemudian Masa Bumi Sebagai Poros Pusat 6 X 10 24 Kg Jari Jari Bumi 6 6 Km G 6,67 X 10 11 Newton M2 Kg Kg Lalu H Adalah 400 1200 Km Atau Kita Standarkan 4,002 X 10 8 M Ditanya Kecepatan Satelit Kita Jawab P Satelit Sama Dengan Akar Gm Per R Dalam hal Hal ini R Nya Adalah Jarak Dari Pusat Bumi Disebutkan Soal Ketinggian 400 1200 Km Sudah Diukur Dari Pusat Bumi Sehingga R Tidak Perlu Kita Tambahkan Lagi Langsung Kita Bisa Pergunakan Per H Kita Substitusi Nilainya Akar Dari 6,67 X 10 11 X 6 X 10 24 Dibagi 4,002 X 10 8 Dapatlah Kita Ternyata Pada Ketinggian Para 1200 Km Kecepatan Satelit Adalah 1000 M Per Sekon Yang Ketiga Menentukan Masa Matahari Dengan Menggunakan Data Bumi Kemudian Kestimbangan Gaya Gravitasi Matahari Bumi Serta Gaya Sentripital Bumi Maka Kita Dapat Tentukan Masa Matahari Ada Ada Sekali Bisa Bayangkan Jarak Antara Bumi Ke Matahari Itu Adalah 150 Juta Kilometer Sangat Jauh Sekali Lalu Kemudian Tentu Sangat Sulitan Bagi Kita Untuk Mengukur Masa Matahari Apalagi Menggunakan Geometri Ternyata Dengan Menggunakan Konsep Kestimbangan Ini Kita Bisa Tentukan Menggunakan Data Data Bumi Nah Disini F Gravitasi Sama Dengan F Sentripital Bumi Maka Kita Samakan Sesuai Konsep Di Per R T Kwadrat Kita Dapatkan Tadi GM Per 4 V Kwadrat TR Pangkat 3 Perti Kwadrat Nah Sebenarnya Sama Seperti Tadi Yang Mau Kita Tentukan Disini Adalah M Maka Dapatlah Kita M Sama Dengan 4 V Kwadrat R Pangkat 3 Per GT Kwadrat Dengan P Adalah 3 14 Kemudian R Bumi Terhadap Matahari 1 4 96 X 24 Jam Satu Hari 24 Jam Kali 3600 Satu Jam Itu 3600 Sekon Dapatlah Kita Satu Tahun Itu Sama Nilainya Dengan 3 16 X 10 Pangkat 7 Sekon Kita Standarkan Dalam Satuan MKS Kita Substitusi Semuanya Maka M Sama Dengan 4 Kali 3 14 Kwadrat Kali 1 4 96 Kali 10 Pangkat 11 Pangkat 3 Dibagi G 6 67 Kali 10 Pangkat Minus 11 Dikali 3 16 Kali 10 Pangkat 7 Dikwadrat Ternyata Kita Peroleh Perhitungannya Dari Sini Adalah 0 198 25 Kali 10 Pangkat 31 Kilogram Atau 1 98 25 Kali 10 Pangkat 30 Kilogram Ternyata Redek Sekalian Masa Matahari Itu Dikisaran 1 98 25 Kali 10 Pangkat 30 Kilogram Bahkan Di Dalam Perhitungan Astromis Lebih Sering Dipakai 2 Kali 10 Pangkat 30 Kilogram Sekitar Kalau kita Bandingkan ke Masa Bumi Adalah 1 Juta Kali Masa Bumi Begitu Besarnya Walaupun Matahari Tersusun Atas Gas Helium Dan Gas Hidrogen Nah Barangkali Untuk pertemuan Kita Sampai Disini Untuk Memperkuat Pemahaman Adik Sekalian Bisa Mengerjakan Soal-soal Latihan Yang ada Di Evaluasi Bab Di Buku Paket Barangkali Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh